Pesis Semarang menggelar latihan Rabu Petang jelang menghadapi Persija Jakarta dalam pekan ke-18 Liga 1. Meski telah melakukan persiapan panjang, namun pesis tak bisa diperkuat sejumlah pemain intinya. Pratama Arhan dan Alfeandra Dewanga masih menjalani karantina seusai membela tim Nas Indonesia di ajang Piala AFF 2020 di Singapura. Striker andalan mereka Bruno Silva yang masih belum tiba di Indonesia, Ferdian Wahyu yang masih cedera, serta Frendif Saputra yang menjalani hukuman akumulasi kartu. Tim asal Kota Semarang ini juga tidak bisa didampingi pelatih kepala Dragan Cuka Novik yang masih menjalani karantina. Pesis tetap optimis menang dan mengklaim mengantongi kekuatan dan kelemahan tim berjuluk macam kemayoran. Kondisi baik, tapi sampai sekarang anak-anak sudah kondisi siap dan kita siap untuk melawan Persija besok. Kita akan tetap setiap kita ketemu tim satu atau yang lain, pasti kita punya game plan pribadi ya. Karena tim satu dan tim dua pasti permainannya juga berbeda. Dengan Persija pasti saya akan sudah siapkan, saya sudah koordinasi dengan Kus Dragan, saya sudah siapkan juga permainannya untuk menghadapi Persija kemarin. Kalau permainan Persija sendiri, bagaimana Gus? Ya, dengan tambahan banyak pemain dari dia pasti dia akan berubah dalam segi permainan. Tapi saya sudah tahu dan di mana kelemahan Persija dan kelebihan Persija. Karena kita sudah menganalisis semuanya. Sementara itu, Persipura Jayapura menggelar latihan di Stadion Samudera Badung Rabu Sore, jelang menghadapi Persela Lamongan di Laga Seri 4 Liga 1. Ricardo Salampesi dan kolega mempersiapkan taktik untuk meredam serangan para pemain muda Persela. Persipura Alfredo Vera menyebut anak asuhnya tengah dalam kondisi prima dan siap menghadapi pertandingan. Persiapan sudah sejak lama dilakukan tim mutiara hitam, mengingat Persela memiliki semangat juang yang patut diwaspadai. Pertandingan-perpertandingan kita lihat seperti itu. Tapi, ya, semoga kita masih tetap menjaga konsisten yang terakhir. Ya, mulai dengan kaki kanan. Kalau melihat kekuatan Persela sendiri kan sejauh ini kan kehilangan striker, kemudian gelandang tengah. Bustaomi juga indah ke Persija. Dari Persipura sendiri menilai permainan Persela seperti apa? Saya tidak bisa menilai Persela karena mereka suka ganti pelati. Kalau seberapa permainan baru mereka masuk. Karena itu kita maksimalkan tim kita sendiri. Antisipasi apa yang bisa terjadi di pertandingan. Sementara itu, Laskar Joko Tingkir juga menggelar latihan persiapan menghadapi Persipura-Japura. Pelatih Persela Lamongan Jafri Sastra menyebut, pemainnya siap mengarungi seri 4 Liga 1 utamanya saat menghadapi Persipura-Kamisuri. Mantan pelatih Semen Padang ini menyebut, berbagai aspek telah dibenahi mulai dari strategi hingga mental para pemain untuk meraih hasil maksimal agar bisa keluar dari zona papan bawah. Persiapannya sudah, kita maksimalkan waktu yang persisat. Ada 10 hari kemarin kita coba memenai tim lagi karena dari banyak aspek yang pasti kita berbenahi dari fisik, dari teknik, dari teknikal, dari strategi semua sudah, dan mentalitas juga kita siapin. Bagaimana anak-anak bisa mengelitikan, bisa mengaplikasikan dengan panggaraan persimpuran. Ya, ada beberapa pemain yang pergi dan ada beberapa pemain yang datang. Artinya ada beberapa pemain yang datang di posisi-posisi memang itu kebutuhan tim. Mereka rekod, kita lihat bisa bermain seperti itu. Ketika mereka hadir, tentu tidak selama pemain yang sudah terdahulu, tapi adaptasinya alam dan berjalan baik dan lancar. Anada Bagus, Kompas TV Badung, Bali.